Intro Banyak pilihan yang bisa dilakukan untuk mengisi liburan sekolah anak Anda dan diantara berbagai pilihan yang ada alangkah baiknya jika Anda memilihkan yang terbaik untuk mereka terutama dalam melatih kemampuannya Nah, bagi Anda yang berdomisili di kawasan Jakarta Selatan tidak perlu bingung karena kini telah ada sebuah program yang pastinya menarik untuk putra-putri Anda Machiko Manga School yakni program pelatihan membuat kartun Jepang yang merupakan satu-satunya di Asia selain di Jepang sendiri Para Gakusei atau sebutan untuk para siswa yang belajar cara membuat manga tampak begitu serius mengikuti tahap demi tahap pembelajaran Usia mereka beragam mulai dari 7 sampai dengan 33 tahun dan mereka yang belajar di sini tentunya harus memiliki kecintaan pada seni menggambar komik dengan ciri wajah yang real ini Untuk masuk ke sekolah ini pun para calon Gakusei harus menunjukkan gambar karya mereka terlebih dahulu meski sifatnya tidak mutlak tapi itu menunjukkan bahwa sekolah ini sangat mendukung proses pengembangan bakat atau kecintaan anak pada seni rupa Waktu 3 bulan diproyeksikan cukup untuk menempus satu dari empat level yang disediakan Machiko Manga School Untuk menguasai berbagai teknik menggambar manga biayanya pun relatif terjangkau yakni mulai dari kisaran 1 juta per level sampai dengan yang dewasa sebesar 2 juta rupiah per level Jadi tempat kami diberi nama Machiko Manga School soalnya itu dari nama pengajarnya dari yang diundangnya itu Machiko Sensei Machiko Mayama Sensei Pertama kali berdiri itu tahun 2002 jadi mungkin masuk tahun 2012 itu sudah 10 tahun jadi yang untuk usia 7 sampai 10 tahun itu kami ada kelas OEKKI atau bisa disebut juga kelas junior lalu yang untuk 10 tahun sampai 15 tahun itu ada kelas maga basic dan untuk yang kelas 15 tahun keatasnya itu ada kelas dewasa yang untuk yang kelas juniornya itu biasanya untuk latihan imajinasi ya latihan imajinasi terus udah gitu sama membangun karakterisasi komentar demiknya atau karakterisasi tokohnya yang dibuat ya terus kalau yang untuk manga basic itu sudah mulai persiapan untuk dimasukkan ke kelas dewasa jadi seperti udah mulai masuk latihan pewarnaan secara serius atau misalkan udah mulai masuk cara paneling dan cara angle-angle dan kalau yang untuk dewasanya sendiri kan dibagi dalam 5 kelas ya atau 5 level yang level 1 itu biasanya diajarkan proporsi tubuh manusia dalam bentuk asli ya ukuran asli terus yang level 2 nya latihan untuk background atau efek yang dipakai dalam komik dan yang level 3 nya itu perspektif dan yang keempatnya itu sudah masuk penintaan sama masuk cara membuat cerita dan yang terakhir level 5 itu penokohan jadi mendalami untuk penokohan per karakternya kalau untuk menggambar manga ini mereka bisa menambah kreatifitas juga percaya diri juga dan berimajinasi ya jadi untuk prestasi di mati komanga school kami alumni kami itu ada yang lulusan sini dia membuat komik pergi ke Jepang dan sekarang komiknya itu lagi dibikin serialisasi di majalah di sana Senin Sunday namanya Vivian Bijaya itu tadi cerita dari Mbak Leona yang rutin membimbing siswanya agar mahir membuat komik sebagai pengajar tentunya tanggung jawab terbesar dari Mbak Leona adalah membentuk kemampuan para peserta didiknya dalam jangka waktu 4 bulan saja tapi bagaimanapun Mbak Ciko adalah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki kredibilitas dan kualitas jadi ada semacam jaminan yang tersirat bahwa putra-putri Anda akan mampu menguasai materi sesuai dengan target waktu yang direncanakan alasan saya memasukkan Cika ke manga school itu karena dia sedang libur jadi supaya liburnya lebih efektif, bermanfaat, saya masukkan ke sini oh manfaatnya besar sekali, manfaatnya besar sekali jadi anak saya lebih fokus sekarang lebih fokus dan lebih terarah jadi dia gambarnya itu lebih menarik kalau dulu dia gambar, dia nggak tahu teknik sebenarnya dia pakai buku, yang lucunya itu buku dari sini semua otodidak, sekarang dia lebih terarah tadi kita sudah mendengar cerita dari staf pengajar dan juga orang tua murid bagaimana jika sekarang kita bertanya langsung kepada salah satu Gakusei yang terbilang senior di Maciko Manga School mari kita dengar kesan-kesannya tentang proses belajar menjadi calon komikus manga saya di Maciko Manga School sudah 4,5 tahun itu dari saya kelas 8 sampai sekarang saya kuliah awalnya nggak susah, cuma materinya agak cepat soalnya kan 4 kali pertemuan dalam sebulan, jadi nggak terlalu banyak tapi lama-lama murid pasti bisa ngikutin Maciko Manga School itu beda sama tempat-tempat les yang lain satu, alat mereka semuanya profesional, langsung dari Jepang kedua, Maciko Sensei sendiri adalah native teacher dia sudah mengerti sistem manga profesional apa di negaranya sendiri ketiga, mereka mengajarnya sangat step by step, sistematis, secara kurikulum jadi mereka bakal ngajar dari awal basics sampai terakhir ini jadi kebanyakan murid pada akhirnya bisa bagus hasilnya pemirsa bagaimana? anda tertarik untuk memasukkan putra-putri anda ke sekolah yang juga menyediakan kelas bahasa Jepang ini? hmm, tentunya ini menjadi opsi yang menarik ya bagi para orang tua terlebih di masa liburan sekolah anak-anak seperti ini sesaat lagi referensi akan mengajak anda untuk berkenalan dengan belly dance penasaran seperti apa? jangan kemana-mana, saksikan terus referensi karena hanya referensi yang memberikan berbagai referensi untuk anda terima kasih telah menonton!